Intro Pemirsa setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO selama 2 tahun Matar Jamin usia 53 tahun yang merupakan salah satu dari 24 tahanan yang kabur dari lapas anak di Sungai Buluh, Kabupaten Batanghari Jambi berhasil dibekuk satres krimpol res kerinci pada Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat DPO kasus melarikan diri dari lapas anak tersebut yakni Matar Jamin usia 53 tahun yang merupakan warga desa Sangir Tengah Kejamatan Kayuaro, Kabupaten Kerinci Jambi dimana ia berhasil diamankan di desa Sangir Tengah Kejamatan Kayuaro, Kabupaten Kerinci Jambi Kaset reskrim Polres Batanghari melalui kaniti Peter Ibda Al-Zobi Erbakan menjelaskan kronologis tahanan yang kabur pada Senin 15 September 2021 silam telah melarikan diri sebanyak 24 orang tahanan dari lembaga pemasyarakatan khusus anak atau LPKA di desa Sungai Buluh, Kejamatan Muara Bulian yang salah satunya yaitu Matar Jamin usia 53 tahun, mereka melarikan diri berkelompok-kelompok Matar Jamin melarikan diri melewati hutan dan kebun dengan memanfaatkan apa yang bisa mengisi perutnya selama 13 hari hingga tiba di daerah Jembatan Mas, Kecamatan Pemayuk, Kabupaten Batanghari selanjutnya dia menuju Sungai Bahar dengan cara berjalan kaki dan tumpangan orang pesepeda motor setibanya di Sungai Bahar, Matar Jamin langsung menuju tempat tinggal di Alam Sakti, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari untuk menemui anak istrinya namun tidak berani masuk ke rumah untuk menemui anak dan istrinya sehingga DPO ini langsung menuju ke kebun di Desa Tanjung Mandiri, Kecamatan Bajubang karena mendapat informasi dari teman-temannya bahwa foto-foto tahanan yang kabur telah tersebar Matar Jamin langsung bergegas pulang berjalan kaki menuju unit 1 Sungai Bahar pada hari ke-17 pelariannya Matar Jamin sudah tiba di kota Sungai Penuh dan langsung menuju Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dengan cara berjalan kaki dan tumpangan pesepeda motor selama pelarian di Kayu Aro, Matar Jamin bekerja sebagai buruh tani di kebun milik warga dengan upah Rp40.000 perharinya demi menyambung hidup dalam pelariannya 2 tahun pelariannya Matar Jamin akhirnya pulang ke rumahnya di Kecamatan Sengir Tengah mungkin karena sudah 2 tahun Matar Jamin berpikir sudah aman namun naas baginya pihak kepolisian Polres Kerinci telah mendeteksi keberadaannya di tempat tersebut dan langsung tim opsional Polres Kerinci merengkusnya dan menyerahkannya ke satres krim Polres batang hari turun di Sungai Penuh, di dekat Rumah Sakit Umum esokan hari bermalam jalan, dari Sungai Penuh dia numpang lagi ke Kayu Aro di Kayu Aro dia berladang, minta-minta pekerjaan ke orang-orang sana berladang menurut pengakuan dia dia digaji Rp40.000 sehari setelah itu, setelah setika yang lama sampai lah sekarang dia berladang nah, berdasarkan adanya laporan masyarakat sekitar sana bahwa Matar Jamin diketahuilah berkeliaran lalu kami berkoordinasi dengan satres krim Polres Kerinci dan Alhamdulillah kemarin sudah berhasil ketamankan saya kira cukup sekian informasi yang saya berikan saat ini Matar Jamin telah ditempatkan di rutan Polres Batanghari untuk proses selanjutnya kontributor BTV, RD Sirait melaporkan dari Kabupaten Batanghari terima kasih